Baik bismillahirrahmanirrahim bertemu kembali dengan saya Romunas Prasetyo masih dalam penyelesaian kasus Excel dan memanfaatkan fasilitas atau fitur Excel yang sudah ada baik dengan VBA, Power Query, Power Pivot maupun dengan fitur-fitur yang ada disini rekan kita sudah mempunyai sebuah tabel dan rekan kita mempunyai sebuah kasus bagaimana cara membuat ranking berdasarkan frekuensi kemunculan nama yang ada disini, jadi nama yang terbanyak akan mendapatkan ranking 1 nama yang kedua terbanyak mendapatkan 2 dan seterusnya baik untuk tabel kita disini sudah ada kemudian karena tabel disini bentuknya masih berupa tabel biasa, belum berupa table style maka kita klik pada salah satu tabelnya kemudian saya select semua seperti ini saya block, kemudian saya klik pada home klik pada tab format as table, saya pilih dengan warna biru seperti ini saya centang pada table shader, saya klik ok oke kemudian tidak masalah untuk addernya tidak berubah menjadi warna biru tentu suka-suka teman-teman tetapi jika teman-teman ingin mengubah warnanya seperti ini bisa dengan mengklik pada desain klik pada style disini klik kanan kemudian pilih apply and clear filter formatting seperti ini oke, secara otomatis addernya pun akan mengikuti oke, kita lanjut kita klik pada salah satu tabelnya kemudian klik pada desain klik pada summarize with pivot table akan muncul pop up seperti ini biarkan saya select table orange menjadi tabel 3 atau tabel yang sudah kita buat tadi dengan nama tabel 3 kemudian klik pada existing worksheet disini untuk menempatkan pivot tabelnya klik pada location klik pada collapse disini saya klik taruh di D seperti ini expand lagi kemudian klik ok klik pada pivot tabelnya seperti ini klik dan drop pada nama pada rose kemudian klik dan drop lagi pada nama pada values secara otomatis akan muncul count of nama karena nama berupa text dan hanya akan bisa di hitung untuk nama disini bisa kita rename seperti ini misalnya sorry sebelum kita rename disini sudah menjelaskan bahwa count dari nama adi ada 4 bagus muncul 3 kali fahera muncul 7 kali hero muncul 1 kali bagaimana cara mengulutkan ini agar terletak seperti seperti ranking kita klik kanan saja pada count of nama seperti ini solat pada values as kemudian klik pada rank to largest to small seperti ini akan muncul pop up seperti ini so value as count of nama face field nama kita klik ok saja karena memang pedoman kita berada pada field nama klik ok kita sudah punya ranking dari nama-nama yang ada disini akan tetapi pertama nama disini masih count of nama jadi disini kita ganti dengan ranking kemunculan misalnya kemunculan nama misalnya seperti ini ya kita sudah punya kolom baru akan tetapi ranking disini masih belum berurutan bagaimana cara mengurutkannya sangat sederhana sekali kita klik pada rollabase disini misalnya rollabase saya ganti dengan nama ya biar enak ya nama seperti ini ya oke kemudian untuk mengurutkan agar rankingnya ini bisa urut 1,2,3 dan seterusnya kita klik pada drop down disini klik pada more option ya kemudian klik pada ascending klik pada nama kita pilih ranking kemunculan nama oke seperti ini kita klik ok untuk ascending seperti ini dari besar ke kecil kemudian jika ingin mengurutkan dari kecil ke besar seperti apa kita klik saja pada drop down nya lagi pilih more option lagi kita pilih pada descending disini pilih pada ranking kemunculan nama klik ok kita sudah punya urutan ranking kemunculan nama berdasarkan frekuensi yang muncul ranking 1 adalah viral ranking 2 adalah yan dan seterusnya baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di aplikasi pada kebutuhan teman-teman berkenaan dengan excel dalam kehidupan sehari-hari terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas